Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Senang sekali, saya Iki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review Program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah market review selengkapnya Ya, pembentukan PT Bank Syariah Indonesia TBK diharapkan dapat lebih berkomitmen dalam memajukan industri perbankan syariah Selain itu adanya Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjaga amanah yang meliputi keberpihakan serta kesetaraan dalam market pasar atau dalam market maksud kami karena sangat percaya pada industri finansial syariah Pemerintah resmi menggabungkan PT Bank BRI Syariah TBK, Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah TBK menjadi Bank Syariah Indonesia TBK Terkait ini Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pembentukan Bank Syariah Indonesia TBK merupakan satu bentuk transformasi yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN Proses transformasi Bank Syariah tersebut pun dilandasi tiga hal utama seperti akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme Dalam kino spis ceremonial edx debut emiten Bank Syariah Indonesia TBK di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu yang lalu Erick Thohir menginginkan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia tidak hanya sekedar seremoni tiga bank yang digabungkan Tetapi bisnis serta komitmennya dalam berusaha haruslah dikedepankan Untuk memajukan industri syariah ke kancah dunia Erick Thohir pun berharap manajemen PT Bank Syariah Indonesia TBK dapat menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat Dengan adanya keberpihakan serta kesetaraan dalam market pasar yang sangat percaya pada industri finansial syariah Jangan kita nambah bank lagi di BUMN Tetapi strateginya, komitmennya tidak jelas Ingat ya Pak Heri waktu itu pertama saya bicara begitu Nah karena itu saya berharap Tentu amanah yang diberikan Pak Heri bersama jajaran direksi dan komisaris Ini kita harus jaga Kita harus memastikan dengan adanya Bank Syariah Indonesia Ada keberpihakan dan kesetaraan Untuk market yang memang percaya dengan industri finansial syariah ini Dari Jakarta Riki Anwardi untuk IDX Channel Ya Pak Heri beberapa waktu yang lalu tim dari IDX Channel mengundang Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Untuk kemudian bergabung di market review Tapi kemudian secara jadwal tidak memungkinkan Kita akan membahas mengenai Bank Syariah Indonesia dan kebangkitan perbankan syariah Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ada Bapak Irfan Syokibeg, pengamat ekonomi syariah IPB Selamat pagi Pak Irfan Selamat pagi Assalamualaikum Pak Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Ya kabar baik, Alhamdulillah semoga kita sehat selalu ya Pak Irfan Ya, coba, Alhamdulillah Oke, ada beberapa harapan yang tentu saja disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir Terkait dengan dibentuknya Bank Syariah Indonesia Seberapa besar sebetulnya peran dari Bank Syariah Indonesia Terhadap momen kebangkitan perbankan syariah di Indonesia Ya, tentu dengan proses merger yang ada ini Kita berharap bahwa Bank Syariah Indonesia bisa menjadi akselerator Untuk mengembangkan industri perbankan syariah secara nasional Dan ini sangat dimungkinkan karena dengan merger ini Dari sisi size, dari sisi ukuran Bank Syariah Indonesia ini menjadi lebih besar Kemudian dengan size yang lebih besar ini Maka kemampuan coverage, kemampuan untuk melayani masyarakat menjadi lebih luas lagi Dan juga dari sisi size yang besar ini kan efisiensi bisa Makin lebih ditingkatkan Sehingga ini akan meningkatkan Daya saing dari industri perbankan syariah di Indonesia Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kita ini kan ingin menjadi pusat ekonomi dan kewancara dunia Ya, di tahun 2024 Nah, itu hanya akan bisa terjadi ketika kita memiliki Bank Syariah yang kuat Yang bisa menjadi representasi Indonesia di kancah global Dan saya melihat bahwa Dengan adanya penguatan Bank Syariah Indonesia ini Maka peluang untuk kita memiliki satu bank Yang memiliki daerah saing global ini menjadi sangat meningkat Dan tentu benefit itu akan sangat banyak Ketika dia bisa memiliki daerah saing global Benefitnya ada banyak Dia bisa terlibat dalam trade finance Kemudian international banking practices Dan kemudian juga bisa ikut memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah nasional Ya, untuk berbicara pada level internasional Misalnya kita bisa mendorong penguatan UMKM halal industri Misalnya, atau kemudian mereka membuka akses pasar secara internasional Ya, di mana BSC ini bisa katakan menjadi bank yang menerbitkan LC dan sebagainya Sehingga ini bisa berdampak positif kepada penguatan ekonomi Indonesia itu sendiri Nah, jadi intinya memang ada banyak harapan Ya, terhadap keberadaan dari Bank Syariah Indonesia Ada banyak ekspektasi Di mana Bank Syariah Indonesia ini diharapkan bisa Memainkan peran yang lebih besar Ya, dan kita berharap bahwa Proses konsolidasi sistem FDM 4K Legal Merger ini juga bisa berlangsung secara munus Ya, bisa berlangsung dengan baik Sehingga kita harapkan paling tidak di akhir tahun ini Ya, itu sudah bisa running dengan baik ya Mudah-mudahan proses mergernya ini Terutama dari sisi sistem ini bisa tidak ada gangguan begitu Baik, artinya secara ketersebaran infrastruktur Kemudian juga jaringan ini sangat mendukung cita-cita tadi ya Momentum untuk mendongkrak perbankan syariah di Indonesia Baik, silakan dilanjutkan Pak Irvan Ya, masih demikian Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Kita meminta komitmen ya Dalam hal ini dari pemerintah Dari terutama Kementerian BUMN Bahwa mergernya tiga bank ini menjadi BSI Ini kan tidak otomatis menjadikan status BSI ini Masuk ke dalam buku 4 ya Jadi dia masih ada kekurangan modal inti ya Untuk mencapai angka minimal 30 triliun Nah, ini tentu kita harapkan Komitmen dari pemerintah melalui bank induk Ya, melalui tiga bank induk BRI, kemudian Mandiri dan juga BND Untuk bagaimana tambahan modal ini bisa segera disuntikan Sehingga BSI bisa langsung naik kelas Dari bank buku 3 menjadi bank buku 4 Dan tentu kita harapkan Ini tidak berhenti sampai di sini Tapi juga BSI bisa juga mendapatkan status Sebagai bank operasional 1 ya Dimana bank operasional 1 ini bisa kemudian Ikut terlibat di dalam Pembiayaan APBN Sehingga kita harapkan dengan keterlibatan yang lebih besar ini Peran dan juga nanti ujinnya market share dari Perbankan syariah ini bisa meningkat Begitu Oke, untuk mencapai kecukupan modal inti Seperti yang Anda tadi sampaikan Tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi Penguasaan pasar perbankan syariah lah Di Indonesia yang kemudian Masih belum terlalu mengembirakan Pak Irfan Apakah itu bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, saya kira harusnya bisa dilakukan dalam waktu dekat Dan ini sebagai bentuk komitmen ya Kita berharap bahwa ini tidak berhenti Hanya sampai kepada proses merger Tapi kemudian tidak ada penguatan Dan penguatan modal inti ini menjadi sangat kusial Ya, karena ini juga menjadi salah satu jalan kita tadi ya Untuk meningkatkan kapasitas dari BSI ini gitu Sehingga dengan modal inti yang lebih besar Maka kemampuan untuk melayani dari sisi financing Juga kapasitasnya akan meningkat ya Jadi sehingga diharapkan ini bisa melayani semakin banyak Segment usaha masyarakat ya Yang ujungnya nanti kan berdampak kepada perbaikan ekonomi Nah ini saya kira menjadi salah satu kata fungsi Dan disinilah menurut saya komitmen pemerintah Dalam hal ini diuji begitu Apakah komitmen ini bisa ya kemudian direalisasikan Dan tentu kita berharap ada proses realisasi Sehingga BSI ini bisa langsung naik ke buku 4 Baik, secara amunisi sudah lengkap Dan potensi juga tersedia luas begitu ya Di market Indonesia Oke, saya ingin membahas general sedikit mengenai perbankan syariah di Indonesia Jika kemudian dibandingkan dengan perbankan konvensional Pak Irfan, perbandingannya berapa persen-berapa persen? Ya memang posisi aset kita ini itu adalah sekitar 6,3% Jadi memang masih sangat rendah ya Dibandingkan dengan potensi yang ada Dan tentu kita berharap kehadiran BSI ini bisa mengakselerasi market share Dari market share dari perbankan syariah ini Sehingga kemudian dia bisa naik gitu Dan tentu tidak hanya BSI Kita juga berharap kan ada beberapa bank daerah nih yang akan konversi Seperti misalnya bank Riau Tetri itu juga akan melakukan konversi Saya kira nanti keberadaan dari bank-bank syariah yang konversi ini Mudah-mudahan juga ikut mendongkap market share Tetapi tentu dengan komposisi saiz yang 40% dari industri perbankan syariah BSI ini kita harapkan dia bisa menjadi akselerator utama Sehingga mudah-mudahan dalam waktu mungkin 3-4 tahun ke depan Posisi aset BSI ini bisa meningkat Karena kita berharap BSI ini bisa masuk ke dalam top 10 Islamic Bank secara global Hari ini posisi nomor 10 bank terbesar Itu dari salah satu bank dari Malaysia Dengan total akibatnya kalau dirupiahin sekitar Rp370 triliun Jadi kalau kita ingin masuk ke jajaran 10 besar Maka dalam 3 atau 4 tahun ini paling tidak Kita usahakan kalau bisa 2 kali lipat dari yang sekarang Yang sekarang Rp220 triliun Kalau kita bisa tembus di level Rp400 triliun Maka saya yakin BSI ini bisa masuk ke dalam jajaran top 10 Global Islamic Bank dengan aset paling besar Nah tentu untuk ke arah sana kita tidak hanya menyerahkan segala sesuatu ini kepada BSI Memang perlu dukungan-dukungan Nah dukungan-dukungan itu antara lain termasuk dalam konteks dukungan regulasi Jadi kita masih memerlukan kebijakan afirmatif atau afirmatif quality Yang ini bisa kemudian mendongkrat pengembangan atau peran dari industri perbankan syariah Dan juga saya mengajak pada masyarakat memanfaatkan ya Fasilitas layanan teknologi digital bankingnya BSI yang juga saya kira sangat baik Bicara tentang strategi saya kemudian yakin bahwa Bank syariah Indonesia akan melancarkan berbagai macam strategi yang cukup agresif Tapi kemudian itu semua berpulang kepada literasi masyarakat mengenai perbankan syariah Apa yang membuat literasi ataupun mungkin secara kuasaan market lah Perbankan syariah di Indonesia belum kemudian terlalu mengembirakan Padahal kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Pusat jidah berikut ini Pak Irfan kita akan lanjutkan Dan Pak Bisa tetap di market review Pusat jidah kami akan segera kembali Pusat jidah kami akan lanjutkan Bersambu Terima kasih telah menonton!